Intro Halo teman-teman, sekarang kita berada di Sony Alpha Festival 2019 di Lotte Avenue Shopping Center ya Nah, di depan saya nih ada Sony A7R IV Kamera mirrorless full frame terbaru dari Sony dan dengan sensor barunya 61MP guys Oke, fitur pertama yang aku paling suka dari kamera ini adalah sensor terbarunya ya 61MP guys Kombinasi sensor terbaru dari Sony ini yang 61MP tadi ya digabung dengan prosesor terbaru Beyond X-nya si Sony ini ini kita bisa foto dengan full resolusi di 10fps itu gak pernah didengar sebelumnya guys dari sebuah kamera mirrorless full frame ya dengan file yang begitu gede kita masih bisa tetap aja bisa burst mode 10fps itu wow jadi aku udah cobain dan frame rate-nya dahsyat bisa nangkepin semua moment tapi tetap dengan resolusi full dan bisa 7 detik dia tahan jadi bisa 70 shots guys 61MP 6L all the way profile no problem amazing fitur kedua yang aku suka dari kamera A7R IV ini guys adalah 15 stops of dynamic range wow itu buat landscape, buat skin tone buat dapatin highlight dan shadow itu sempurna banget itu khusus di low ISO ya guys ya jadi dynamic range-nya mantap banget jadi buat fotografer landscape, fotografer fashion specifically apapun sih ini dahsyat banget guys dan fitur ketiga guys dan untuk pertama kalinya kamera mirrorless A7R IV ini bisa merekap video dengan real time eye autofocus dan real time tracking jadi buat video guys juga ini sangat lumayan banget sekarang kita cobain video quality dari Sony A7R Mark Paul kita coba shot di 4K ya oke, fitur berikutnya adalah mode APS-C ya jadi saat kita ganti menjadi mode APS-C kita bisa pakai lensa-lensa APS-C dari Sony dan juga kita bisa mendapatkan tetap 26MP guys jadi walaupun kita pakai lensa full frame juga kita akan ter-crop tapi tetap mendapatkan 26MP jadi kita buy 2-in-1 guys bisa dapat kamera APS-C bisa kamera full frame juga bisa mantep, fitur berikut nih ini adalah upgrade dari AtoJR III ya nah, jadi sekarang gripnya udah lebih enak guys telinga kita udah nggak nganggur lagi jadi lebih tebal ya, lebih asik ya dibanding AtoJR III udah nggak kejepit tangan kita di sini waktu AtoJR III itu kejepit di sini Halo teman-teman, kita ketemu dengan Mas Fajar lagi nih Hai, Mas Budi Halo, nice to see you aku mau tanya nih pendapatnya Mas Fajar tentang AtoJR IV sekeren apa sih? AtoJR IV ini upgrade ya update dari AtoJR III dan itu bener-bener update loncatannya itu bukan cuma frog lip lah ya tapi kuantum lip lah ya kuantum lip, wah maksudnya berbeda banget Pak baik dari bodinya, gripnya kemudian shutter clicknya kemudian juga ada yang baru kayak resolusinya 61MP wah itu gila banget eye tracking yang tetap bagus walaupun di 61MP kemudian juga continuous burst-nya continuous burst 10 fps betul dengan AIF dan lagi AIF tracking di video ah itu pertama ya itu gila banget jadi menurut gua ini satu upgrade yang memang bukannya terlalu cepat tapi memang teknologinya udah mengharuskan kita ke arah sana gitu dan ini memanjakan sekali tapi teman-teman bukan hanya yang hobis tapi juga yang komersial gitu semoga ini menjadi teguran keras buat brand lain supaya cepat lagi catch up ya no comment ya no comment, oops tapi paling enggak kompetisi kayak gini kan akan membuat konsumen atau kita nih jadi diuntungkan gitu karena mereka akan beromba-romba untuk semakin bagus dan semakin bagus lagi betul-betul dan dengan semua fitur-fitur tadi itu kita terbatu banget ya dalam foto ya enak banget banget ini aku coba fotoin wah keren ya keren banget dimensinya dynamic range-nya wah dynamic range-nya 15 dynamic range ya 15 stop 15 stop dynamic range jadi bakal pasti-pasti gue pasti ambil ok ok banji kamera banji kamera racun of the year 2019 ya aduh luar biasa oke thank you mas wajar sukses selalu satu update lagi guys adalah di electronic viewfinder-nya EVF-nya ya ini punya 1,6x lebih banyak resolusi dibanding atau di ERD-nya oke fitur terakhir yang paling dahsyat dari kamera ini guys adalah pixel shift multi shooting-nya jadi itu kamera ini akan mengambil 16 gambar sekaligus dan nanti dia akan dijadiin jadi satu dan menghasilkan foto sebesar 260 megapiksel wow jadi itu buat print gede banget jadi buat foto-foto arsitektur foto seni apapun yang perlu dicetak gede itu oke banget jadi memang ini pasarnya adalah resolution ya cari resolusi yang paling mantap sekian beberapa fitur utama dari Sony A7R4 kalau tercari untuk pre-order kamera ini bisa cek link di bawah dan kalau suka video-video seperti ini tolong like video ini dong dan share ke teman-teman kalian yang butuh A7R4 di hidup mereka ini racun racun banget guys kalau udah foto-foto jangan lupa tag kami di instagram madphoto.com.id dan menggunakan hashtag photochoic saya Budi sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax